Halo semuanya, kembali lagi di RD Plants. Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin mengenai sebuah tanaman yang dinamakan dengan Paraiso Verde. Jadi ini adalah Pylodendron Paraiso Verde. Seperti yang kalian lihat, ini adalah hasil plant swap aku dengan plant Zazie Bekasi. Sebelumnya aku tidak punya tanaman ini. Tanaman ini aku dapatkan dari hasil plant swap. Plant swap itu apa? Plant swap itu kayak barter tanaman. Jadi aku punya tanaman namanya Pylokode atau Pylodendron 69686. Itu di barter atau ditukar dengan sebelumnya kami deal dealan. Aku punya tanaman ini, gimana mau ditukarkan nggak sama tanaman dia. Kemudian kami deal, akhirnya dia kirimin tanamannya. Sebelumnya tanaman ini datang di rumah saya itu. Dua daun pancing seperti ini, satu sudah digigit ulat kayak gini, satu lagi ini, dan daunnya patah. Ini saya selotip ya. Terus sekarang di rumah saya udah tumbuh ini daun pertamanya. Kemudian ini daun keduanya, ini daun kedua sorry, dan ini daun ketiganya. Dan ini kayaknya ada tugas baru ya di antara salah-salah ini. Terus yang mau saya bicarain mengenai para isoverde hari ini adalah mengenai cuaca. Jadi ada beberapa tanaman yang sebenarnya waktu kita adopsi itu kita tidak tahu. Misalnya singonium green splash, awalnya saya adopsi itu, saya tidak tahu dia tidak bisa di cuaca yang panas. Jadi ketika saya adopsi dulu dari tempat yang dingin, saya adopsi dari, saya lupa ya dari Malang atau dari Jogja saya adopt singonium green splash saya itu. Ternyata sampai-sampai-sampai sini karena di tangerang itu panas, cuacanya, dan dataran tinggi. Jadi tanaman saya yang singonium green splash itu tidak tumbuh dengan baik. Dia tetap tumbuh dengan baik, tapi daunnya agak keriting. Dan kemudian yang kedua, motifnya itu hilang lama-kelamaan. Nah, kalau singonium green splash yang awalnya motifnya bagus, yang di dataran tinggi, kemudian di bawah kelihatan rendah yang lingkungannya panas, itu pasti akan hilang motifnya. Nah, beda lagi dengan tanaman ini. Tanaman ini namakan pilodendron para isoverde. Nah, kalau pilodendron para isoverde ini, kebalikannya kalau para isoverde ini, kalau dia berada di lingkungan yang panas atau cuaca yang panas, yang terjadi adalah motifnya itu semakin lama akan semakin bagus. Jadi, awalnya ini saya adopsi kalau nggak salah, ini katanya sih dari Bekasi, tapi saya nggak tahu juga apakah rumahnya itu bagian tedut atau nggak, seharusnya Bekasi panas kan. Tapi, motifnya itu waktu sampai ke rumah saya, itu masih bentuknya seperti ini. Ini ada motifnya, tapi hijaunya agak gelap. Nah, waktu ini daun pancing juga, waktu tiba di rumah saya, itu daun pertamanya seperti ini. Sudah mulai keluar coraknya, walaupun tipis-tipis, tapi waktu sudah adaptasi di rumah saya, motifnya jadi seperti ini. Nah, jadi motifnya itu makin lama, makin menor, makin kelihatan bintik-bintiknya itu makin keluar dan makin bagus. Kemudian, saya cari-cari tahu, cari tahu kan, buat teman-teman yang sudah pernah adopsi tanaman Paraiso Verde ini lebih lama dibandingkan saya. Ternyata memang tanaman Paraiso Verde ini lebih suka di tempat yang cuacanya panas. Maksudnya, bukan panas, panas-panas langsung kayak gitu, bukan ya. Tapi dia suka cuaca yang hangat, jadi kalau dia di cuaca yang hangat itu, motifnya itu akan lebih keluar. Itu kebalikan dengan singonium green splash. Kalau singonium green splash, kalian letakkan di tempat yang panas, maka corangnya itu akan hilang, benar-benar hilang ya. Kalau ini, tidak saya taruh langsung di bawah sinar matahari, tapi saya taruh di depan rumah, tapi ada atap atau naungannya. Jadi, lama-kelamaan motifnya itu makin lama, makin bagus ya. Kalau kalian lihat ini, saya deketin. Itu basic warnanya itu hijau mudah, agak min-min kegitu. Terus ada bentol-bentol yang warna hijau tua, dan warnanya lebih pekat dibandingkan daunnya yang ini. Coba kalian bandingkan. Ini kelihatan juga tanamannya, backgroundnya, basicnya itu hijau mudah, dan ada bentol-bentolnya juga kelihatan, tapi agak buteg kayak menurut saya. Nah, kalau ini kan juga sudah terlihat ya, beda dengan daunnya ini. Ini kalau dibandingkan, beda ya warna hijaunya. Ini hijaunya kayak agak lebih mudah, dan ini agak lebih hijau. Dan ini hijaunya bentol-bentolnya nggak terlalu kelihatan, ini kelihatan karena motifnya seperti ini. Nah, terus ini, kalau kalian lihat, ini kan juga masih biasa aja kan. Ini daun pancing juga, walaupun udah bagus. Tapi ini dengan ini berbeda warna ya, karena ini lebih kayak putih, yaitu putih, kemudian ada bentol-bentolnya. Ini kayak lebih kehijauan, baru ada bentol-bentolnya. Nah, kalau yang ini, ini pas udah adaptasi rumah saya, itu baru kelihatan motifnya benar-benar keluar. Ini motifnya, jadi kayak basicnya itu warna hijau keputian, putih, mint kayak gitu. Terus, baru keluar motif hijau-nya itu benar-benar hijau yang dimana-mana. Coba lihat. Oke. Nah, untuk tanaman Paraiso Verde ini, memang kayak Syngonium Green Splash ya. Kita tidak, kadang tidak bisa menyalahkan ya tanaman itu, kadang dia ada beberapa tempat yang dia suka, beberapa tempat yang dia nggak suka. Jadi, kalau Syngonium Green Splash dulu, saran saya bagi teman-teman yang suka sama motifnya, tapi tinggal di tempat yang panas, seperti Jakarta, kemudian di Tangerang, Bekasi, kayak gitu. Lebih baik tidak usah diadopsi dulu, karena bagi saya itu motifnya pasti lama-kelamaan bakal hilang. Mungkin di 1-2 daun pertama waktu rumah kamu mungkin belum. Tapi lama-kelamaan daunnya bakalan hilang motifnya. Nah, tapi ada kelebihan bagi kamu yang tinggal di tempat yang panas, kalian bisa coba adopsi tanaman ini. Tanaman ini adalah tanaman Pilodendron Paraiso Verde. Bagi kalian yang suka rumahnya panas, hangat, kayak gitu, boleh kalian coba adopsi. Karena tanaman ini suka hawa yang panas dan motifnya bakalan keluar. Jadi, kelebihan rumah kita kalau lingkungannya panas dan hangat, kayak gitu. Dan di dataran yang rendah, dia bakalan ngeluarin motif yang lebih bagus. Nah, gimana tanaman ini kalau berada di lingkungan yang sangat adem, kayak di Malang. Nah, kalau kalian taruh tanaman ini di tempat yang benar-benar adem, yang memang udaranya adem. Kemudian, walaupun dia kena matahari, dia lingkungannya masih terlalu dingin, kayak gitu. Maka motif Pilodendron Paraiso Verde ini tidak akan keluar. Atau daunnya benar-benar full hijau. Jadi, kalau rumah kalian itu berada di dataran tinggi, tanaman ini tidak akan mengeluarkan coraknya. Tanaman ini, yang terjadi dengan tanaman ini adalah tanaman ini bakalan full hijau, benar-benar full hijau. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga tidak tahu ya. Kenapa bisa seperti itu? Itulah hebatnya tanaman ciptaan Allah ya. Kita tidak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Artinya, kalau kalian mau mengadopsi tanaman, jadi kalian juga harus perhatikan lingkungan tempat kalian tinggal. Jadi, kalau kalian pikir dengan si Paraiso Verde, kalau kalian merasa, oh Green Splash kayaknya tidak bagus di rumah aku. Nah, kalian boleh coba adopsi Paraiso Verde. Nah, kalau kalian rumahnya adem, kalian bisa coba adopsi Singonium Green Splash. Kalau menurut aku, dan dari pengalaman teman-teman aku yang sudah punya Pirodendron Paraiso Verde, katanya ini tanaman yang bandel. Kalau di cacah itu tidak rawan busuk atau rata-rata cacahnya itu hidup dan dia tahan banting, tidak perlu perawatan tertentu dan dia juga cakep dan cepat numbuhnya atau fast grower. Jadi, ini adalah salah satu rekomendasi tanaman buat pemula yang suka dengan tanaman yang bermotif. Tapi ingat ya, ini ada motif, tidak seluruh tanaman yang bermotif itu namanya Varigata. Nah, jadi kalau tanaman yang seperti ini, ya memang motifnya seperti ini ya. Oh ya, kemudian buat yang nanya, kenapa daun yang pertamanya ini kecil? Daun yang keduanya itu, daun yang keduanya ini baru besar segede ini. Kenapa? Karena biasanya kalau daun pertama itu, dia lagi berusaha adaptasi dengan lingkungan. Kalau dia sudah beradaptasi dengan lingkungan, biasanya daun kedua dan ketiganya itu lebih besar dibandingkan daun yang pertama. Dan ini, kalau ada dua daun, kemarin saya pikir itu dia dua daun, satu tunas. Ternyata ada dua tunas. Jadi dari sini, ini kelihatannya, ini ada satu tunas baru di antara ketiaknya itu. Alhamdulillah. Ada tunas baru, terus yang sebelah situ enggak tahu deh ada tunasnya apa enggak. Oke, begitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa komen video apa lagi yang harus dibuat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.